Pabrik es balok di desa Gemekan, kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Terus kebanjiran pesanan seiring panas yang ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan banyaknya pesanan yang masuk dari agen es balok membuat pihak pabrik kewalahan. Saat ini pabrik harus memproduksi 1300 hingga 1400 es balok per hari sesuai pesanan. Jumlah produksi tersebut meningkat 30 persen jika dibandingkan hari biasa saat cuaca normal yang hanya membuat 800 es balok. Berbeda dengan es kristal, es balok hanya digunakan sebagai bahan pendingin. Selain membekukan daging ayam dan sapi, produk es balok juga dipesan untuk pedagang es kemasan, warung makan, serta untuk mengawetkan ikan air tawar maupun laut yang dijual pedagang di pasar agar tidak mudah membusuk sehingga tetap segar. Persen penghujan sekitar 800-300, lagi seperti ini ya naik berapa ya? Ya, ya 30-25 persen gitu lah. Naik segituan ya? Ya, ini kan itu permintaan dari agen, untuk kendingin ikan, untuk kendingin ayam, ayam potong. Daging juga termasuk ya? Daging. Untuk membuat es balok jadi dan siap kirim, dibutuhkan waktu hingga 24 jam. Tak hanya di Mojokerto, es balok yang dijual 10.000 rupiah per buah juga dikirim ke Surabaya, agen di Pasuruan, Sidoarjo, Malang, dan Jombang. Aminuddin Ilham, CTV.